Pasca dua bulan terkuat, virus corona masih menelan korban jiwa di berbagai belahan dunia. WHO mencatat ada lebih dari 2.800 jiwa meninggal akibat virus yang kini resmi bernama COVID-19 tersebut. Akibat penyebarannya yang cepat, perjalanan bisnis dan ibadah akhirnya terganggu. Sebut saja Arab Saudi yang kini mengeluarkan larangan umroh bagi negara-negara yang terdampak termasuk Indonesia. Padahal katanya Indonesia bebas corona lho. Anyway, berhubung udah banyak negara yang super duper waspada sama virus ini, menurut WHO gak ada salahnya buat kita mengambil langkah pencegahan terutama di tempat kerja. Pertama, rajin-rajin deh bersihin meja kerja kamu dengan disinfektan. Pastikan area kerja kamu bersih dan hygienis setiap saat. Penularan COVID-19 hampir sama dengan flu. Maka dari itu, setiap batuk atau bersin, penderitanya akan mengeluarkan partikel virus ke udara secara otomatis. Yang kemudian menempel di benda-benda sekitar. Memegang benda-benda yang sudah terkontaminasi virus tadi bisa jadi berbahaya. Apalagi kalau kita tidak sengaja langsung memegang wajah. Berikutnya, pastikan tempat kerja kita menyediakan air, sabun, dan hand sanitizer yang bisa diakses oleh semua karyawan atau pegawainya. Sebab, seperti kita tahu, virus corona hanya bisa mati jika kita mencuci tangan dengan sabun atau bahan berbasis alkohol. Langkah berikutnya, ingatkan pentingnya kesehatan pernafasan di lingkungan kerja kalian. Bisa dengan memberikan masker ataupun tisu bagi pegawai yang menderita flu atau bisa juga dengan menempelkan poster etika bersin dan batuk yang baik dan benar. Nah, buat para atasan nih ya, mohon berbesar hati deh untuk merumahkan para pegawai yang terindikasi demam dan flu dengan status cuti sakit atau work from home alias kerja dari rumah. Selanjutnya, jika kalian mendapati teman kerja, atasan, ataupun kalian sendiri akan melakukan perjalanan kerja ke luar negeri, maka ada baiknya saling mengingatkan untuk membaca travel advice negara tujuan. Lanjutkan dengan mencari tahu informasi terakhir wilayah yang terdampak COVID-19 di situs WHO berikut ini. Mintalah input dari ahli kesehatan dalam mempersiapkan diri sebelum perjalanan. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, sebab resikonya lumayan besar nih kalau berangkat dalam kondisi yang kurang fit. Nah, setelah sampai di negara tujuan, jangan lupakan etika batuk dan bersin, serta kebiasaan mencuci tangan yang telah dilakukan di Indonesia. WHO juga mengimbau untuk mengambil jarak minimal 1 meter dari orang lain ketika kita ingin batuk atau bersin di area publik. Terakhir, bagi siapapun yang sudah melakukan perjalanan ke negara terdampak, diharapkan dapat memonitor kondisi tubuh masing-masing selama masa inkubasi 14 hari. Caranya gampang aja sih, rajin-rajin ngecek suhu badan 2 kali sehari dan pergi ke dokter jika kedapatan demam atau flu. Kalau misalnya nih, ternyata teman sekantor kamu kedapatan mengalami gejala corona, berikan support dengan tidak diskriminatif dan mengundang stigma negatif terhadap korban. Last but not least, gak ada kata terlambat untuk mempersiapkan diri kita menghadapi segala kemungkinan, sekecil apapun yang penting usaha untuk memproteksi diri kita sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.